Yang dicontohkan di tengah, sayang ya Yang di tengah itu memang belum selesai dipahat Jadi masih begitu kasar Yang dikenal dengan Arjuna Wiwaha Atau Arjuna Minta Raga Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Saat ini kita tetap di kabupaten Sebelah selatan dari Pulau Jawa Yang sangat monumental pada Masa Kerajaan Majapahit Yaitu di Tulung Agung Nah, di sini ada goa yang dibangun pada Masa Kerajaan Majapahit Sebagai pertapaan para resi Diduga beraliran siwasi danta Sebagaimana aliran agamanya Raja Hayamuru Sebagaimana kemudian Chandra Sengkala yang ditemukan di sini Diduga memang Masa Majapahit Awal Masa Majapahit, pertengahan Majapahit Nah, di situ ada beberapa angka tahun Yang Chandra Sengkala ya Masa Majapahit Karena memang gua pasir di Tulung Agung ini Sangat luar biasa sekali Jalanan itu merangkak Di antara celah-celah batu yang sempit Gua pasir itu sana Terlihat putih itulah Di antara batu-batu yang sangat besar dan raksasa ini Sebagai pertapaan para resi ya Para maha resi Tarik bahan Tarik bahan Nanti pak tarik-tarik ya Nah, mbak TV monggo Pak tarik ini Sungguh luar biasa sekali ya Ternyata dari perjalanan di bawah Sampai Gua pertapaan yang sangat luar biasa sekali ini Kita menempuh sekitar 200 meter dari bawah Dengan merangkak-rangkak di celah-celah sempit di batu besar Tetapi Jeri paya kita itu terbayarkan ketika si sampai di sini Ternyata gua ini sangat luar biasa sekali Pak hatanya Sangat artistik ya Yang di tengah itu mengisahkan kisah Arjuna Wivaha Yaitu ketika Arjuna bertapa di gunung Indrakila Digoda pala bidadari Tapi Pertapaan Arjuna tidak gentar Meskipun para bidadari dengan eksotisnya menggoda Arjuna Arjuna tidak gentar Begitu juga Para asurah menggoda Arjuna juga tidak gentar Bahkan Arjuna pun berhasil Mengarungi pertapaan itu Dan kemudian berhasil pula membantu para dewa di surga Menyelesaikan permasalahan yang ada di kayangan Yaitu ada seorang perusuh yang ada di kayangan Sehingga bisa diselesaikan oleh Arjuna Termasuk kemudian di kiri kanan dari gua pasir ini Yang ada di tulung agung yang luar biasa sekali ini Memang bercerita tentang siwa sidanta ya Yaitu pengendalian hawa nafsu Karena pada masa Majapahit itu berkembang aliran siwa sidanta dan Buddha Mahayana Inti ajarannya adalah Mementingkan kehidupan setelah mati Yaitu moksah Yaitu menyatu dengan Brahman atau yang Maha Kuasa Karena dalam tradisi kuno Nyawah manusia itu disebut Atman Yang merupakan percikan dari yang Maha Kuasa atau Brahman Sehingga moksah adalah terbebas dari rantai reinkarnasi yang tidak putus-putus kehidupan kembali Jika dalam kehidupan sebelumnya melakukan tindak kejahatan Maka di kehidupan selanjutnya Akan menjadi binatang yang buruk Termasuk menjadi kumbang tai Sehingga kemudian Karena kehidupan yang terus berulang tidak putus-putus ini Akhirnya kemudian Hal yang paling indah adalah Menyatu dengan yang Maha Kuasa Yang disebut dengan Moksa Jadi kemudian Pertapaan karsian yang ada di lereng gunung budek ini Yang dikenal dengan gua pasir ini Berkisah tentang Arjuna yang bertapa Mengendalikan segala hawa nafsu Harta, wanita, tahta Kemudian fokus memperdalam Dharma Guna, menggapai Moksa Beberapa relief yang ada di tengah Terlihat unfinished Yang selesai Itu yang di kiri dan kanan Nah disinilah Kemudian Ada semacam Disini adegan ya Adegan ciuman Nah disini adegan ciuman Yang melambangkan sebuah hawa nafsu Termasuk yang ada disini Nah disini Ini juga adegan yang sangat eksotis Juga menceritakan tentang sebuah nafsu duniawi gitu ya Sebenarnya ini kepalanya ini resi Tapi sebenarnya ini masih juga bermain wanita Nah disinilah juga ada kisah-kisah Yang bagaimana kemudian Bahkan dalam kitab Negara Kertagama gitu ya Ketika Raja Hayamuru dan para bangsawan Majapahit Berburu gitu Berburu Kemudian para agamawan juga ikut berburu Padahal sebenarnya Para agamawan ini juga Tidak boleh membunuh binatang Tapi kemudian Karena terlalu asik waktu itu ya gitu ya Jadi ini adalah salah satu simbol Nafsu Birahi Yang Senantiasa membelenggu kehidupan manusia Sehingga kemudian Menjadi kemudian Manusia itu Samsara Karena terikat oleh bodi Terikat oleh duniawi Maka kemudian Yang dicontohkan di tengah Sayang ya Yang di tengah itu memang Belum selesai dipahat Jadi masih begitu kasar Yang dikenal dengan Arjuna Wiwaha Atau Arjuna Mintaraga Nah inilah Semoga kemudian hal-hal seperti ini gitu ya Dengan pahatan-pahatan yang esotis Ciri-ciri Majapahit adalah sulur-sulur gelung Pakis-pakis yang melambangkan keabadian gitu ya Nah ini pakis-pakis Sulur-sulur gelung Ini sungguh luar biasa sekali Termasuk ini kemudian genta ya Genta Yang artinya itu Mengingatkan Bunyi genta Lonceng ya Lonceng atau genta ini Yang mengingatkan manusia Agar kemudian Di usia pensiunnya Itu kemudian Di usia tua gitu ya Kemudian menghindari hal-hal yang sifatnya Jasmani Kenikmatan Jasmani Gaspina Ragawi gitu ya Untuk kemudian Mempergalam Dharma Fokus bertapa Guna mengkapai muksa Jadi gua ini cuman indah Lihatlah Di sana Desa-desa Sawas-sawas Gunung-gunung Semuanya terlihat Indahnya dari sini ya Pohon-pohon gitu Lain Lalu seperti ini memang patut Dilestarikan dan dijaga Serta diberikan edukasi Bagaimana kemudian Leluhur kita Membangun sebuah peradaban Yang pernah gemilang-gemilang Di masa lalu ya Terutama Di duga Gua Pasir ini Memang dibangun pada masa Majapahit Bahkan kemudian Cerita tutur masyarakat yang berkembang Gua ini disebut juga Gua Gayatri Salah satu permaisuri tercantik Dan tercerdas Dari dia Wijaya Atau sang Rama Wijaya Sang pendiri kerajaan Majapahit Yang kemudian Di usia tuanya juga Menghindari Kemudian Menjauhi Segala Tahta duniawi Dan harta Kemudian menjadi seorang Pertapa Atau biksuni Sehingga kemudian Masyarakat Gua Pasir ini Menghubungkan dengan Pertapaan Gayatri Raja Patni Dari Majapahit Jaksengira Jangan sekali-kali Melupakan Sejarah Beronegan Gantung Beronegan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!